Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda apa kabar hari ini semoga kita sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala serta kita dimudahkan rezeki dimudahkan setiap urusan kita baik urusan dunia dan urusan akhirat kita amin seperti biasa ya bunda alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat ini pagi-pagi saya udah belanja sayur udah ketukang sayur ya bunda beli dada ayam ini si kucing gangguin saya setiap mau masak pasti dia gangguin lanjutnya saya mau potong-potong ini ayam terus mau saya simpan sebagian buat nanti siang bikin sop dan sebagiannya ini buat bikin nasi goreng untuk bekalan anak-anak ini banyak ya bunda kayaknya setengah kilo dari ayamnya dada ayamnya jadi kita potong-potong aja ya bunda terus lanjut yang ini mau saya potong kecil-kecil diiris dadu buat ayam eh buat ayam buat nasi goreng buat bekalan anak-anak terus nanti siangnya saya mau bikin sop-sop kental ya bunda jadi dia tuh sopnya itu apa ya pakai maizena pakai larutan maizena ya bunda jadi seger gitu kalau apalagi kalau musim hujan tuh enak banget itu makan sop sop kental itu bunda nah setelah motong ayam tadi saya juga langsung ini iris-iris bakso terus juga iris-iris sayuran kol dan daun bawang untuk apa pemanis di nasi goreng kalau ada sih bisa ditambahin sawi hijau eh sawi hijau cesim ya bunda ya sawi hijau tapi saya nggak pakai ya udahlah yang ada aja tadi tuh mau beli ragu-ragu udahlah kebanyakan kadang suka nggak habis ya bunda mau bazir ya udahlah ini aja sayurannya kol sedikit dan daun bawang terus jangan lupa ditambahin telur ya bunda saya tambahin dua butir telur 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 ayam kampung telur ayam negeri dikocok dulu ya bunda dikocok lepas baru nanti kita apa namanya bikin nasi goreng di apa tuh di di apa ya di orang arik ya nah ini bumbunya ya bunda ada bumbu nasi gorengnya ada bawang merah bawang putih terus apa ini merica merica bulat ya bunda bisa juga kalau mau cepet meram apa lada bubuk aja yang tinggal tuang diulek-ulek ini agak lama ya bunda ini saya lagi kebetulan nggak ada nggak ada stok bumbu apa ya bumbu putih ya biasanya suka ada bumbu sob gitu buat sob buat nasi goreng buat mie goreng buat saun goreng semuanya sama bumbunya bunda tinggal bahannya aja yang beda kayak mie atau nasi kayak gitu-gitu sebelum bikin nasi goreng saya tuh mau bikin pisang goreng dulu bunda sayang di kulkas ada pisang udah lama banget ini kalau untuk ukuran pisang lama ya bunda dua minggu mah udah dua minggu itu pisang di kulkas ya Allah ya Robi ampun ya mbak nah itu udah bunda udah gitu kan saya bikin pisang goreng ya pisangnya lima biji saya bela-bela eh sebelum mau nuang minyak kok minyaknya habis ya udah saya ambil minyak dulu saya tuangin dulu ke botol terus sebagiannya baru saya pakai untuk goreng pisang sebenarnya ada tuh minyak bekas goreng tempe bunda kemarin eh bekas tempe bawang bekas nugget cuman kan ini kan untuk pisang goreng ya nanti aromanya pisang gorengnya bau nugget bau gurih kan kurang sedap nanti dimakannya ya kan makanya saya udah lah pakai yang baru kalau untuk goreng-goreng tempe goreng bawang goreng bekas nugget ya nggak masalah kalau bikin pisang goreng mah nanti aromanya rasanya berubah gitu ya aromanya yang bikin berubah sebenarnya rasanya sih mungkin enggak cuman karena ini pisang goreng aroma manis tambahin aroma nugget nanti pas makan jadi kurang selera gitu bayangannya makan pisang goreng tapi kok yang tercium bau nugget gitu kan nah ini pisangnya udah mateng satu pisang itu saya belah dua ya bunda jadi ada lima itu jadi sepuluh buah lumayan banyak loh bunda untuk sarapan nah ini dia pisang gorengnya udah mateng dan suami pun lagi sarapan bersama kopi pahit mantap nah udah itu lanjut saya mau bikin isi goreng bumbunya udah ditumis tadi ya bunda anak bumbu yang saya ulek tadi udah ditumis sudah mateng terus ini saya lagi oseng-osengin si dada ayam dada ayamnya udah apa namanya udah ya udah setengah mateng atau udah mateng ya bunda itu pokoknya udah berubah warna masukin si telur diorak-arik bakso tambahin juga si nasinya udah tambahin bumbu semuanya masuk ya bunda kecap manis kecap asin terus minyak wijen garam penyedap banyak kalau ada minyak kecap ikan bisa ditambahin udah itu tinggal diaduk-aduk udah mateng mau mateng sih tambahin si sayuran kol yang tadi sama daun bawang tadi sedikit kan udah itu udah nasi goreng udah mateng tinggal cus masukin ke kotak bekal ini dia kotak bekal udah terisi nasi goreng dan pisang goreng untuk suami anak-anak cuman bawa nasi goreng aja bunda Alhamdulillah nih anak-anak udah mau berangkat semoga Allah lindungi anak hamba dan suami saya ya bunda amin terus setelah anak-anak anak berangkat saya sarapan dulu sarapan nasi goreng dan pisang goreng pisang gorengnya hampir habis dua loh bunda saya betul kenyang banget itu nah terus buka gorden seperti biasa kucing-kucing ini selalu ngerecokin aktivitas saya bunda selalu ganggu gerak-gerik saya kemana aja tuh suka diikutin nah ini lagi bercanda dia berdua nih bercanda kadang di sofa lari-lari keset kaki berantakan kalau mereka di dalam tuh bunda nah ini orang tuh kan kayak gitu kerjaannya tuh nah tapi mereka ini yang bikin saya ketawa mulu bunda saya kan hampir tiap hari di rumah itu sendiri ya bunda anak-anak sekolah suami kerja jadi saya tuh kalau di rumah yang ngobrolnya itu ya mainnya sama kucing ini kucingnya sih agak ada beberapa ya yang di luar cuman ini yang sering suka saya mainin dia suka masuk masuk terus gitu lho bunda kalau yang lain tuh suka keluar enggak enggak betah di dalam gitu nah selanjutnya saya itu pagi itu harusnya bikin bumbu nasi goreng itu langsung banyak ya berhubung karena kemirinya tadi itu habis cuman ada satu jadi saya itu bikin bumbu nasi goreng doang akhirnya pas mau bikin sop siang ini jam 11 nih saya ke tukang sayur dulu beli si kemiri barulah saya bikin lagi nah ini bikinnya juga agak banyak ya bunda bisa buat tiga porsi ini untuk bikin sop atau nasi goreng terus ini saya sebelum bikin sop saya itu mau bikin tempe goreng tadi pagi nasi goreng dan pisang goreng sekarang tempe goreng yang semuanya digoreng-goreng ya bunda udah itu tempenya itu saya iris saya beli tempenya itu enam ribu ya bunda tapi saya potong tiga bagian jadi yang dua bagiannya buat nanti sore atau buat besok lusa buat besok pagi besok lusa lama bener ya bunda nah si tempenya udah diiris terus udah saya rendam air garam sedikit terus saya lanjut mau ngerebus dada ayam sembari ini sembari apa nyap-nyapin iris-iris buat sayur sopnya pelengkapnya ada ada apa tuh jagung ada bakso baksonya cuma dua butir ya bunda jagungnya juga nanti mau saya potong bagi dua terus kentangnya juga cuma satu buah ya bunda yang ukuran sedang aja diiris daduk juga semuanya diiris kesih kecil ya bunda ortel terus eh jagung bakso ayamnya daging ayamnya yang udah direbus disuir-suir daun rebus ledri daun bawang juga nanti dipotong-potong halus potong-potong kecil udah nanti setelah matang tuh baru kita tambahkan larutan tepung maizena nah ini tuh saya tuh mau rebus ayam nih bunda tuh ayamnya baru saya cemplungin tuh bunda sebelum sebelum bikin sop ya kita siap-siapin dulu untuk goreng tempe tempe goreng tepung ya bunda biar nanti makannya itu enak ya bunda kayaknya nggak perlu yang lain-lain ya udah pakai sop sama tempe goreng aja udah enak deh kalau sop ini kan sayuran yang cocok dimakan di segala suasana ya mau hujan mau panas mau dingin ya tetep enak ya bunda kalau sop itu ya kalau bagi saya saya sih gitu bunda cuman kalau sop ini sop kental ini nggak cocok buat nasi kalau saya bunda ya eh kayak semacam apa ya ini ya kayak bubur gitu ya bunda ya kalau sop kalau sop sayuran seperti yang kuah banyak Nah itu baru pakai nasi pakai sambal sedap hahaha bunda-bunda hari ini udah masak apa nih siang ini makannya makan apa masak apa gerangan udah selesai masak atau baru mulai seperti saya atau memang nggak masak beli aja gitu yang praktis ini saya potong-potong wortel ya bunda wortelnya satu buah aja udah banyak bunda karena ini kalau bikin sop ini saya cuma berdua makannya anak-anak nggak begitu suka walaupun makan kan mereka tuh paling cuman sekedarnya aja itu pun juga suruh saya cicip dulu kata saya apa-apa tuh harus cicip dulu dibiasain sedikit-sedikit nanti lama-lama jadi suka kata saya gitu kan namanya anak-anak ya kalau udah bilang nggak suka susah nggak suka ya nggak suka nggak mau nyoba gitu tapi kalau misalkan sedikit-sedikit lama-lama jadi akhirnya ketagihan biasanya segitu bunda kalau kita nya rajin ngasih tahu Oh ini manfaatnya ini sayuran ini makanan ini nah itu biasanya anak-anak jadi mau gitu Bunda nah Cik tadi itu kan ayamnya kan udah hampir matang ya saya pindahin ke kompor tungku sebelahnya karena yang satunya itu mau saya buat bikin sop biar cepet-cepet apinya kan besar ya Bunda kalau yang sebelahnya itu apinya tuh kecil dia tuh nggak nggak merata gitu maklumnya kompor ini udah tua Bunda ya udah udah 20 tahun ini mau kompornya Bunda semenjak anak saya apa ya nikah nikah baru-baru nikah lah ya Bunda enggak sih 20 tahun mas umur lebih tua sih daripada anak saya Bunda anak saya udah kelas 2 SMA berarti udah berapa tahun itu 2000 2006 eh 2005 Bunda 2005 sekarang 2022 23 ya Nah itu udah ponnya udah hampir 18 tahunan ya kompornya udah tua tapi bagus sih kompornya Bunda walaupun udah tua cuman memang udah agak keropos itu bagian di pas yang keluar apinya itu kan ada apa ya kayak barnernya itu ya ya dia tuh udah keropos jadi makanya kurang-kurang ini apinya itu kecil sebelah gitu Bunda nggak tahu kenapa mudah-mudahan saya segera bisa beli kompor baru ya Bunda doain ya Amin nah ini sopnya udah apa ya udah saya cemplungin semua terus selanjutnya itu mau bikin sambal nah sopnya udah mateng daun bawang dan selainnya udah saya masukin udah itu dimatiin apinya udah udah tutup udah tinggal nunggu nanti suami pulang baru saya kira-kira lima menit lagi atau 10 menit lagi saya laruti simasena jadi pas suami pulang udah siap sedia terus selanjutnya ini saya goreng teri ikan teri mau bikin sambal saya nggak jauh-jauh bikin sambal itu dari sambal teri sambal terasi ya Bunda sambal goreng jengkol atau petek kayak gitu-gitu aja Bunda nah sebesar sambil apa namanya tuh sambil bikin sambal mau saya adonin juga tepung buat si tempe goreng tadi nah sopnya saya pindahin ya Bunda ya pindahin mau saya bagi dua ini sopnya Bunda nanti buat sore atau buat makan malam sebagian yang sebagiannya lagi buat makan siang dan ini tuh enak banget Bunda dimakan siang-siang tuh enak banget ada aroma daun selendri ada rasa-rasa merica gitu kayak sedap gitu pokoknya cobain ya Bunda bumbunya juga simpel kok Bunda juga udah pasti tahu ya kan pasti pernah eh makan juga kali ya sob ini ini sih termasuk masakan yang yang simpel tapi enak ya Bunda nah terus sambil nunggu apa suami pulang ya udah nih goreng tempe dulu nih biar nanti si tempenya masih hangat gitu Bunda ketika makan kalau udah dingin sih enak juga cuman lebih lebih sedap ya pas-pas makannya masih kriuk ya gitu ya Bunda nah ini dia saya lagi goreng sambalnya nih sambal favorit anak saya nih Bunda kesukaan anak saya nih sambal kalau udah ada ini dia itu ayam itu dilewatin ikan dilewatin Bunda milih ikan teri saya tuh pernah kan ya Bunda masak ayam banyak gitu ya ayam balado ayam goreng gitu terus saya bikin sambal gitu bikin sambal saya bilang kan bikin sambal buat besok 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 gitu eh ternyata dia itu malah milihnya ikan teri sambal ikan teri ayamnya enggak Bunda ayamnya dicuekin dilewatin nggak tahu dia tuh suka banget sama sambal teri itu nah ini tempenya udah matang nih Bunda tempe gorengnya nih tadi tuh satu potong itu jadi enam ya Bunda jadi enam irisan lumayan ya buat makan berdua cukup lah tiga-tiga itu udah lebih dari cukup kan ada sayur sob jadikan kenyang selanjutnya ya Bunda setelah bikin tempe goreng terus si apa namanya si sambal juga eh apa sebentar lagi mateng gitu kan tinggal dipindahin ke wadah tinggal nunggu makan siang suami udah setelah selesai itu ya istirahat dulu leha leha tidur siang kalau bisa tidur siang kalau enggak ya lanjut kerjain kerjaan rumah lagi deh nah saya pindahin dulu sambalnya Bunda kesini nah ini dia Bunda sambalnya lumayanlah dapat seapa ini ya sekali makan ya Bunda untuk sehari tuh orang bikinnya juga memang kurang sengaja sedikit Bunda terinya juga saya beli Rp5.000 aja tadi itu soalnya tadi cabainya itu enggak ada enggak lengkap Bunda enggak ada cabai hijaunya terus kurang gitu ya yaudahlah bikinnya tercukupnya aja gitu ternyata memang pas terinya Rp5.000 cabainya sesisa yang ada di kulkas gitu nah ini saya lagi larutin tepung maizena ini sopnya udah saya bagi dua nah ini satu buat makan siang ini ayam yang tadi direbus mau saya simpan di kulkas nah masukin si tepung maizena jangan lupa diaduk diaduk-aduk ya Bunda karena dia akan mengental kalau nggak diaduk-aduk nanti apa ya enggak nggak rata gitu mengentalnya Bunda jadi gerindil-gerindil gitu kalau ini kan jadinya ya kalau kekentalannya itu tergantung kita ya Bunda selera mau kental banget boleh mau sekedar kental aja ya boleh kalau saya sekedarnya aja sih Bunda kalau terlalu kental jadinya apa ya kurang ini pasti pasti makannya nggak bisa diseruput nah udah matang semuanya eh pas jam istirahat pulang tuh suami bilang ini ada paket katanya paket sopi udah datang ini malam-malam saya mau bikinin kopi nih bikin kopi suami minta kopi terus nyimpen itu juga kopi baru beli tadi si bungsu juga Nadira minta makan sebelum tidur saya ngelipetin jemuran dulu ini lipetin asal ya Bunda dari jemuran saya angkat terus saya lipat asal seperti ini biar nanti ketika dilipet atau memang mau disetrika itu enggak terlalu kusut gitu Bunda kalau kita jemuran langsung ditumpuk-tumpuk tanpa dilipet begini itu nanti pas kita ngelipetinnya kewalahan lama gitu kan kusut nah udah mau tidur masih juga buka paketannya anak saya pengen buka paketan pada ini paketan obat kucing Bunda buat bulu kucing ya udah dia pengen buka bukalah dia sendiri tuh suruh saya sayang videoin katanya ya udah tuh nah ini dia buat obat kucing nih Bunda sampai di rumah itu ada satu kucing udah berkali-kali diobatin bulunya rontok itu Bunda tapi belum sembuh mudah-mudahan dengan obat ini dia bisa sembuh ya amin nah pas mau tidur jam sembilanan deh saya kok lapar ternyata memang belum makan malam Bunda inget oh iya masih ada shop ya udah saya ke dapur saya panasin shop terus saya kasih larutan maizena ya udah saya jadilah makan malam ini shop ini shop apa sop kental sama kerupuk Bunda kerupuk rambak ya nah terus udah gitu suami saya juga mau katanya ya udah ini kami makan berdua cukup ini untuk makan malam berdua anak-anak makannya roti roti aja katanya ya udah ini dia Bunda makan malam saya seperti ini berdua malam ini terima kasih ya yang udah menonton video saya semoga Bunda sehat semoga kita selalu dalam duniaan Allah semoga kebaikan Allah berikan untuk Bunda dan kita semua jangan bosan-bosan ya Bunda untuk menonton video saya ya walaupun videonya cuma seperti itu kegiatannya yang pada umumnya Bunda lakukan juga sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamu'alaikum selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati